Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Setelah perjalanan kita Dari Goa-goa Dan saat ini kita Berada di Kayangan Kucur Mas Akhirnya kita akan melanjutkan Perjalanan menuju ke Goa Raja Wali Goa ini cukup menarik karena Goa ini memiliki sejarah Yang berkaitan erat dengan Ideologi Negara kita yaitu Garuda Pancasila Seperti apa bentuk Dan suasana di Goa Raja Wali Ikuti terus perjalanan kami Di Suriyo Jati Ini rekan-rekan Sedang berkemas untuk melanjutkan Perjalanan Naik ke Goa Raja Wali Jarak yang akan kita Tempuh Perjalanan sekitar 30 menit Nah Ini setelah Dari Kucur Mas Kita akan menuju ke Goa Raja Wali Untuk bisa menuju ke Goa Raja Wali Kita menulis jalan yang ini Jalan yang berada di Samping Tempat-tempat Orang-orang Mau keluar Jalannya di tempat ini agak naik Cukup menguras tenaga Lanjut Lanjut Kita ikuti Jalur setapak ini ya Karena jalurnya Tidak ada lagi Kita ikuti saja Agak naik Dan usahakan Bagi rekan-rekan yang ingin Berkunjung ke Goa Raja Wali Karena di atas sana Tidak ada sumber air Maka kita Membawa Bekal air Dari bawah Baik untuk Air minum Maupun untuk Keperluan lainnya Karena Beberapa ada Orang yang berkunjung Ke Goa Raja Wali Itu menginap Dan Melakukan Untuk Memasak Dan Keperluan lainnya Sehingga Dikerlukan cukup air Untuk berada di Atas sana Dan Seperti inilah Suasana Perjalanan Berada di Dalam Alas Purwok Hutannya Memang Masih cukup Lebat Dan Juga Jalan-jalan Masih Terkadang Terkutupi Dengan Ranting-ranting Baik Pekohonan Maupun Semak-semak Tanda-tanda Kita akan Sampai Ke Goa Raja Wali Biasanya Ada Jalan yang Cukup curang Curam Naik Ke atas Cukup curam Nah itu Tandanya Kita sudah Hampir Sampai Ke Goa Raja Wali Inilah Penampakan Goa Raja Wali Saat ini Suasananya Seperti ini Dan Tempatnya Juga Cukup Luas Batuannya Diperkirakan Batuan Kapur Ya Sama Seperti Goa-goa Lainnya Untuk Lubang Goanya Sendiri Cukup Kecil Sehingga Untuk Masuk Kita Harus Merangkak Kebawah Atau Nunduk Sehingga Nanti Bisa Masuk Di Dalam Di Dalam Nya Pun Juga Kecil Kita Tidak Bisa Berdiri Hanya Bisa Duduk Jika Kita Amati Sekilas Goa Ini Memang Mirip Seperti Sarangnya Hewan Ya Baik Itu Seperti Burung Maupun Hewan-hewan Darat Lainnya Bisa Juga Karena Bentuk Yang Seperti Sarang Ini Kemudian Dinamakan Goa Raja Wali Ataupun Ada Cerita Lainnya Untuk Bisa Memasuki Goa Ini Kita Harus Menunduk Sambil Merangkak Seperti Ini Nanti Di Dalam Goanya Juga Masih Sempit Bisa Kita Saksikan Bersama Dalam Goanya Juga Sempit Tapi Cukup Luas Cukup Cukup Lebat Jadi Banyak Rongga Rongga Yang Bisa Digunakan Untuk Bersemeti Ataupun Orang Orang Duduk Ataupun Tidur Tapi Kalau Berdiri Disini Tidak Bisa Menurut Informasi Yang Kami Dapatkan Bahwa Goa Ini Dulunya Pernah Didatangi Oleh Ingenyor Soekarno Yaitu Presiden Pertama Kita Untuk Melakukan Berdiam Diri Di Tempat Ini Dan Konon Menurut Orang Sekitar Maupun Para Tokoh Spiritual Yang Sering Berada Ketempat Ini Mereka Menyampaikan Bahwa Dulunya Ingenyor Soekarno Mendapatkan Ilham Ataupun Wangsit Ataupun Petunjuk Tentang Ideologi Negara Kita Di Tempat Ini Yaitu Berupa Garuda Yang Erat Kaitannya Ataupun Berkaitan Dengan Penamaan Goa Raja Wali Ini Untuk Kegaipannya Sendiri Di Goa Ini Banyak Sekali Sosok Sosok Berbentuk Kerah Berbentuk Harimau Juga Ada Namun Dominan Banyak Sosok Berwujud Kerah Dan Anehnya Memang Di Tempat Ini Tidak Saya Temui Yaitu Sosok Gaip Berbentuk Burung Atau Yang Mungkin Berkaitan Dengan Sosok Raja Wali Sosok selamat menikmati